Kacihau! Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata Nian yang artinya tahun. Apa saja pasangan kata yang biasa digunakan untuk kata Nian? Yuk kita simak pembahasannya. Pasangan kata yang pertama adalah Nian Qing yang artinya muda. Kata ini diartikan muda karena terdiri dari dua buah unsur kata, yaitu adalah kata Nian yang artinya adalah tahun dan kata Qing yang artinya ringan. Jadi kata Nian Qing artinya adalah menunjukkan usia seorang masih ringan atau muda. Contoh kalimatnya, Yang artinya adalah beberapa tahun tidak bertemu, dia masih sangat muda. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah Nian Chu yang artinya awal tahun. Kata ini juga terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata Nian yang artinya adalah tahun dan Chu yang artinya adalah awal. Jadi jika kedua kata ini digabungkan, maka artinya akan menjadi awal tahun. Contoh kalimatnya, Yang artinya, saya awal tahun ini baru datang ke sini. Selanjutnya pasangan kata yang terakhir adalah Nian Ti yang artinya akhir tahun. Kata ini juga terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata Nian yang artinya tahun dan Ti yang artinya akhir. Maka jika kedua kata ini digabungkan, artinya akan menjadi akhir tahun. Contoh kalimatnya, Yang artinya adalah, Akhir tahun saya sudah mau kembali ke negara asal. Bagaimana teman-teman sudah mengetikan tentang variasi pasangan kata Nian? Nah sekarang, gila kamu yang mencoba pasangan kata ini ya, Tuliskan jawabannya mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata Nian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sisi Taja, Cai Cien!